Bagaimana cara untuk mengerjakan tungkas di Google Classroom dan juga mengumpulkannya Pertama Bapak Ibu login dulu ke akunnya Dalam hal ini saya login menggunakan akun Andi Kadir Andi Kadir42.atguru.sma.belajar.id Itu dipastikan dulu ya Kemudian masuk ke 9 titik atau aplikasi Google diklik 1 kali Lalu masuk ke Classroom Diklik sekali akan terbuka satu jendela baru Setelah itu dibuka Classroomnya Kemudian dilanjut dengan ke Tugas Kelas Jadi kita masuk ke Tugas Kelas Nah, sebagai contoh yang akan saya kerjakan adalah Tugas Google Drive Diklik satu kali Coba dicek ke bawah Tugas Google Drive Bisa dilihat detailnya Diklik dulu lihat tugas Nah, kalau tampilannya seperti ini Nanti Bapak Ibu buka dulu panduan ini Panduan tugas Diklik sampai dia membuka satu tabulasi baru Atau jendela baru Lalu kemudian kembali ke Tugas Google Drive Kemudian di sebelah kanan ini Ada di sini tulisan Tugas Anda Di bawahnya itu Di samping kiri dari simbol kali ini Sudah tersedia format untuk bisa Bapak Ibu kerjakan Ini disebut pulangko Yang judulnya atau filenya itu diawali dengan nama Bapak Ibu sendiri Jadi berbeda-beda Kalau di contoh ini namanya Andi Kadir Di Bapak Ibu nanti akan sesuai dengan nama akunnya Ini di klik satu kali Setelah di klik nanti akan terbuka lagi satu jendela baru Dengan judul Nama Bapak Ibu diakhiri dengan tugas satu Google Drive Lalu kemudian bagaimana cara mengerjakan tugasnya Yang pertama tadi lihat dulu panduannya Nanti tampilannya yang akan kita buat persis seperti di panduan ini Jadi diminta satu screenshot di dalamnya ada tiga folder dengan nama Satu data umum, dua data siswa, tiga foto dan video Oke Kemudian kita untuk mengerjakan ini bagaimana caranya Kembali ke email Buka Google Drive Ya dari sembilan titik Pilih Drive Diminta tadi data umum Setelah itu kembali ke Google Drive Bapak Ibu masuk ke pilihan ini Ya Ini saya coba hapus dulu Masuk ke tombol baru atau Neo di klik Lalu pilih folder Setelah itu Diketikan sesuai perintah tadi buatkan nama foldernya adalah data umum Ditulis Data umum Ini folder pertama Di klik buat untuk menyelesaikannya Maka akan terbentuk nanti satu folder baru ini namanya data umum Folder data umum Yang kedua diminta data siswa Kembali ke folder Ke Drive ya Buat Drive Baru ya Kemudian pilih folder Apa tadi? Data siswa Data siswa Lalu kemudian setelah selesai diketik di klik buat Yang ketiga foto dan video Di Google Drive ya Klik baru Lalu folder Ketikkan foto dan video Dibuat Nah Inilah tugas pertama yang diminta untuk Bapak Ibu buat Lalu di screenshot Bagaimana cara screenshotnya Di keyboard di sebelah atas kanan itu ada satu tombol untuk screenshot Tulisannya PRT plus SC Atau PRT SC S Y S R Q Itu di klik satu kali atau di tekan Setelah itu dibawa ke belangko tugas yang tadi ada nama Bapak Ibu Di sini lalu di control V Dipasti Seperti ini Dalam hal ini sudah selesai tugas pertama Oke kita ubah ya Perintahnya tadi jangan lupa untuk klik foto profil sebelum screenshot Jadi seperti ini Diklik dulu ini Diklik foto profilnya Lalu setelah itu di screenshot PRT SC S Y S R Q Ditekan satu kali yang di keyboard Itu hanya satu tombol ya Ditekan Lalu kemudian masuk ke file Belangkut tugasnya Lalu kemudian dipasti Atau di face Seperti ini Ini sudah selesai Kalau mau dipotong Mau dikurangi yang di bawah ini Tidak perlu Bapak Ibu masuk ke Pilihan pangkas gambar ini Diklik Setelah itu dia berubah Membentuk Segi 4 atau siku Yang ada warna hitamnya Diklik seperti ini di bawah Lalu digeser ke atas Nah dia terpotong Oke Itu Cara untuk membuat tugasnya Nanti dilanjut ya Dengan tugas keduanya Seperti apa Tugas keduanya kan diminta Screenshot Satu screenshot isi folder data umum Ini diminta di data umum Yang di dalamnya ada file google doc Google slide Dan google sheet Nah kita kembali ke google drive Data umum yang diminta ya Data umum itu berarti yang ini Diklik dulu data umum ini Dua kali di klik Nah ini masih kosong Disinilah Bapak ibu diminta untuk Menambahkan Membuat Satu google doc Satu google slide Satu google sheet Kembali ke drive Nah caranya bagaimana Klik baru Lalu pilih google dokumen Kemudian pilih dokumen kosong Disini bapak ibu Tidak diminta untuk Mengisi Ya Hanya diminta untuk Membuat file saja Jadi Dokumen ini Judulnya ini Ubah menjadi Latihan Satu Begitu ya Setelah selesai Latihan satu diketik Ditutup saja yang dokumen Google dokumen ini Ditutup Bapak ibu sudah mempunyai Satu file dokumen disini Nah yang kedua Diminta Satu google slide Kembali ke folder Ke drive Diklik baru Kemudian Dipilih google slide ini Kemudian pilih presentasi kosong Sudah Ini juga beri namanya Latihan satu Ya disini Di judulnya Tuliskan Latihan Satu Seperti itu Setelah itu Diklik bebas Sembarang Nah kalau sudah Dia sudah tersimpan ya Ditutup Ini dia muncul Satu lagi Jadi sudah ada dua Yang ketiga diminta Google sheet Kembali ke Drive Pilih lagi baru Lalu kemudian cari Google sheet Yang ini Spread sheet ya Diklik Spread sheet kosong Ini juga beri namanya Latihan satu Bebas Bebas saja sih Ya Latihan Satu Sudah Diklik sembarang Dia akan menyimpan nih Sudah tersimpan Lalu ditutup Ini sudah ada Tiga file Nah Ini yang akan kita Ini akan di screenshot Tetapi sebelum di screenshot Tadi jangan lupa untuk Diklik dulu Foto profilnya Memastikan bahwa ini adalah Akun Bapak Ibu Setelah itu Tekan PRT S-Y S-I S-R-Q Di keyboard Satu tombol itu ya Tekan Lalu Buka Blanko Tugas Di slide kedua Tadi slide pertama Atau halaman satu Sudah slide kedua Di paste Atau di Control V Control V Oke Bisa dipangkas Yang bagian bawah Seperti ini Sudah selesai Tugas Slide kedua Kemudian slide ketiga Diminta Screenshot Isi folder Foto dan video Di dalamnya ada File Satu foto sekolah Satu video ringan Dan tulis komentar Agar dikoreksi oleh Pak Hesbenenggola02 At guru.sma.pelajar.id Nah Kita Kembali ke Drive Ke Google Drive Ya Diminta Tadi apa? Satu foto sekolah Seperti ini Di Foto Di folder Foto dan video Di folder foto dan video Berarti kita Kembali ke Drive saya Buka Folder foto dan video Ini kan masih kosong Tadi diminta Tambahkan Satu foto sekolah Berarti kita Upload Ya Kita masukkan ke sini Caranya bagaimana? Ini bisa dari sini Di tempat kosong ini Diklik kanan Lalu upload file Atau bisa juga dari Tombol baru Atau new ini Lalu di upload Sama Perintahnya sama Ya Mana yang tercepat Menurut Bapak Ibu Saya pilih Klik kanan Upload file Kemudian Cari Foto sekolah Tadi Pilih satu Lalu dibuka Ditunggu Sampai selesai Proses upload Di bawah ini Akan ada Progresnya Perkembangannya Terima kasih Oke Ini satu foto Sudah terupload Di folder Foto dan video Lalu Permintaan kedua Tadi Di slide ketiga Satu video ringan Kembali ke folder Ke drive Cari video Ya Klik kanan ya Upload Cari video ringan Saya pilih satu Dibuka Mau berat juga Juga boleh Yang penting Bisa Di Upload Di sini Ditampilkan Berapa menit lagi Akan di Upload Jadi Kita menunggu Sebanyak waktu ini Makanya Diminta Yang ringan Dengan tujuan Agar cepat Nah Ini Sudah Selesai Jadi Satu file Video Eh Foto Satu file Video Inilah yang Di Screenshot Tetapi Sebelum Di Screenshot Jangan lupa Diklik Foto Profil Kemudian Dipilih Print Screenshot Lalu Dibawa Ke Blanko Tugas Di Slide Ketiga Di Sini Di Paste Atau Dipaste Perintah Berikutnya Tuliskan Komentar Agar Dikoreksi Oleh Pak Hesbon Cara Membuat Komentar Bagaimana Di Sini Ada Tulisan Ada Simbol Untuk Buat Komentar Diklik Lalu Pilih Komentar Nah Mempermudah Dikopi Dulu Alamat email Ini Ctrl C Kembali Komentar Pilih Komentar Lalu Disini Dituliskan Tolong Dikoreksi Pak Langsung E-mail Seperti Ini Lalu Akhirnya Dengan Klik Komentar Nah Seperti Ini Dia Nah Sampai Disini Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Karena Halaman Keempat Tidak Ada Halaman Satu Sudah Halaman Kedua Sudah Halaman Ketiga Sudah Di Halaman Ketiga Tadi Membuat Satu Foto Satu Video Di Upload Lalu Memberi Komentar Lalu Kemudian Kita Screenshot Ini Hasilnya Setelah Itu Ini Bisa Ditutup Yang Blanko Ini Ditutup Saja Nanti Tersisa Panduan Juga Bisa Ditutup Karena Sudah Selesai Tersisa Tersisa Seperti Ini Kembali Di Google Classroom Nah Ini Bagian Pentingnya Kita Harus Mengumpulkan Tugasnya Tadi Memastikan Sudah Selesai Dikerjakan Ini Bisa Diklik Dua Kali Dibuka Apakah Benar-benar Sudah Selesai Ternyata Sudah Ini Slide Kedua Sudah Ada Slide Ketiga Sudah Ada Nah Ini Ditutup Saja Kalau Sudah Pilih Disini Serahkan Atau Turn In Apa Yang Diserahkan Adalah Tugas Yang Sudah Kita Kerja Disini Klik Serahkan Lalu Pastikan Dipilih Serahkan Nah Jika Disini Tulisannya Sudah Batalkan Pengiriman Berarti Bapak Ibu Sudah Menyerahkan Tugas Sampai Disitu Tugasnya Sudah Terkumpul Nanti Kemudian Bapak Ibu Menunggu Konfirmasi Di Bagian Tugas Sini Tugas Drive Ini Awalnya Disini Kan 100 Poin Jika Sudah Dinilai Nanti Akan Ada Satu Tambahan Di Sebelah Depannya Ini Misalnya Menjadi 100 Per 100 Atau 90 Per 100 Seperti Itu Jika Tugas Bapak Ibu Sudah Dinilai Atau Sudah Dikembalikan Oleh Penilai Maka Disini Di bawah Judul Tugas Ini Akan Tertulis Atau Akan Terlihat Nilai Jadi Disini Ada 100 Per 100 Tetapi Kalau Ini Belum Dinilai Maka Hanya Ada Disini Skor Poin Poin Awal Dalam Hal Ini Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Mengirim Ulang Tetapi Jika Ada Komentar Kalau Ada Komentar Misalnya Dikirim Kembali Maka Nanti Perbaiki Dulu Dibuka Lagi Tugasnya Diperbaiki Setelah Anggap Selesai Diperbaiki Misalnya Disini Ditambahkan Foto Contoh Ini Tidak Wajib Contoh Seperti Ini Setelah Dianggap Selesai Ditutup Saja Ingat Disini Tidak Perlu Disimpan Sudah Ditutup Saja Setelah Itu Dikirim Ulang Kalau Memang Ada Perubahan Atau Jika Diminta Untuk Dikumpul Kembali Tetapi Kalau Tidak Diminta Untuk Kumpul Kembali Tidak Usah Artinya Tugas Bapak Ibu Sudah Selesai Demikian Semoga Bisa Dikerjakan Tetap Semangat Untuk Tugas Yang Lainnya Terima Terima Terima